Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Ya, apa kabar nih kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya Saya selalu dilancarkan sejikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Dan untuk yang melaksanakan di bulan suci Ramadan tahun 1444 Semoga dilancarkan ya peluasannya Dan tetap semangat peluasannya sampai selesai Dan di bulan yang penuh berkah ini Di Galeri Senapan Angin itu banyak sekali promo-promo menarik ya Di setiap pembeliannya Intinya itu kalian jangan sampai ketinggalan promonya ya Oke, kali ini saya akan mereview Predator Tactical ya Jika kalian perasan dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe Oke, kita mulai mereview-nya ya Kita akan mulai mereview-nya dari depan dulu Dari larasnya ya Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples Dan sudah dilengkapi serombong ya Pastinya larasnya itu sudah dilengkapi serombong Dan untuk panjang larasnya Panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 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 12 cm Dan di ujung larasnya Dan di ujung larasnya itu sudah ada penutup laras ya Penutup laras itu sebagai variasi Bisa dibuka ya penutupnya Variasi dan kombinasi Penutup larasnya itu bisa dibuka ya Dan juga bisa kalian ganti menggunakan peredam Jika kalian suka yang senyap-senyap Itu bisa banget kalian ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu Akan kasih bonus peredam yang super senyap Intinya peredamnya itu besar banget ya Odenya 38 cm Intinya itu peredamnya besar banget pokoknya Oke kita lanjut ke bagian tabung ya Oke kita lanjut ke bagian tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung V6 500 cm Dan di antara laras dan tabung itu Pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Untuk cincin laras ini berfungsi untuk memperikat Atau mempererat antara laras dan tabung Sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan ya Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu laras dan tabungnya itu tidak goyang-goyang ya Dan tepat sasaran pokoknya kalau ada cincin larasnya Intinya cincin laras itu berfungsi untuk memperikat Antara laras dan tabung ya pastinya Oke kita lanjut ke bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kumpler ya Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Ada bonusnya ya disini Untuk kalian kalau melihat kapasitas anginnya itu ada di manometernya ya Untuk manometernya itu ada di sebelah sini Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ya Intinya itu jangan sampai dihabiskan Jika anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan diisi ya Jangan sampai dienolkan Biar senapannya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya itu tidak gampang bocor Intinya jangan dienolkan dan juga jangan dilebihkan ya Biar senapan awetnya itu tetap awet Dan tabungnya tidak bocor Ingat ya jangan sampai dienolkan Oke kita lanjut ke bagian Bagian chamber Untuk chambernya ini Menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk Full CNC 7 berarti? 10 Detik 7 6 Oke kita lanjut ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber dural seri 6 full CNC pastinya Dan untuk pengisian pelurunya Itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya itu Kalian bisa isi dengan magazin Dan juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya sesuai selera kalian ya Bisa di Dengan single suit Juga bisa diisi dengan magazin Dan untuk tarikannya Tarikannya itu ada di sebelah chamber pastinya Ada di sini ya Dan untuk tarikannya itu Sudah menggunakan tarikan seat lever ya Sudah tidak menggunakan tarikan granit lagi Sehingga itu mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu dan pastinya ampuk sekali Kalau kalian tarik ya Intinya Intinya itu mudah banget Kalau tarikannya itu Sudah menggunakan tarikan seat lever Oke kita lanjut ke bagian trigger ya Untuk triggernya itu di bawah sini Untuk triggernya itu Menggunakan trigger max ya Sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi Intinya itu mudah banget Kalau senapan anginnya itu sudah menggunakan trigger max Dan di bawah sini sudah ada pegangannya ya Intinya itu gampang banget Kalau kalian gunakan berburu ada pegangannya gitu Oke kita lanjut ke bagian Trik Ke bagian seteran powernya Oke kita lanjut ke bagian seteran powernya ya Untuk seteran powernya itu ada di dalam power sini Dan untuk seteran powernya itu bisa diputar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Dan untuk big game itu untuk buruan besar ya Kayak pebi, biawa, dan lain sebagainya Intinya buruan besar yang berkaki empat Kalau small game itu untuk buruan kecil ya Kayak burung, topai Intinya itu yang buruan kecil Jangan sampai kebalik ya Yang small game yang besar Yang small game yang kecil Iya itu pokoknya Dan untuk ke bagian power ya Untuk powernya ini bisa dimaju mundurkan ya Ya kalian suka yang mundur itu bisa dimundurkan saja Kalau kalian tidak suka bisa dimajukan Intinya itu sesuai selera kalian ya Gampang banget pokoknya Dan untuk di belakang power sudah ada sandaran bahu Sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh sekali Kalau kalian gunakan untuk bersender ya Oke itulah sedikit review dari saya Selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya Untuk harga senapan angin ini Hanya 4.300.000 saja ya Murah banget pastinya Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapannya Dan pastinya Sudah ada gratis ongkir di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal ya Intinya kalau di luar Papua dan Maluku itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan promonya Nah itu ya Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Ada 7 bonus Ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tes, magazin, perdam, dan STKS Ada 7 bonus pastinya Banyak banget Intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapannya ya Dan untuk cara pemesanannya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Itu ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga bayar di tempat Atau transfer Untuk syarat COD Kalian itu bisa banget kirim foto KTP Sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Bisa dikenakan di PIS sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Intinya itu mudah banget ya Untuk cara pembayarannya Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dea Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Dadah